Halo guys, welcome back to my channel Bersama lagi di channel Uni Mermud Oke, di video kali ini Uni mau berbagi tutorial lagi Cara membuat bunga dari kantong kresek Dan kali ini Uni mau membuat bunga anggrek Seperti ini Ini anggrek berwarna putih Dan yang ini berwarna Pink Ini pasti warna kesukaan para cewek-cewek Ini semua bahannya dari Kantong kresek atau plastik Bisa plastik bekas Ataupun baru Nah, mau tahu tutorialnya seperti apa Terus pantengin videonya Uni Tapi, minta bantuannya terlebih dahulu Yaitu, jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini Lebih berkembang lagi Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Dan bagikan Ke semua media sosial Anda Dan jangan lupa klik tombol like Oke, dan ini dia tutorialnya Langkah pertama yaitu Siapkan kresek berwarna putih Atau sesuai selera Terdiri dari 4 lapis Dan kemudian Kresek berwarna kuning Atau sesuai selera Dan digunting-gunting Seperti ini Kemudian digunting lagi Menjadi kecil-kecil seperti ini Ini untuk taburan di atas kresek putih tersebut Agar menghasilkan warna Permotif bintik-bintik kuning Kemudian ditutup dengan kertas Dan kemudian disetrika Seperti ini Dan ini dia hasilnya Ada motifnya Bintik-bintik kuning Ya, kemudian gunting Ukuran 8 x 8 cm Dan kemudian dilipat menjadi dua Dan dilipat lagi Menyerong seperti ini Dan kemudian digunting Membentuk kelopak bunga Ya, dan hasilnya Ada enam kelopak Kemudian ambil lagi Kresek digunting Ukuran 1 cm x 4 cm Sebanyak dua lembar Dan kemudian disatukan Dan digunting ujung-ujungnya Oke, langkah selanjutnya Dilipat-lipat terlebih dahulu Kelopak bunganya seperti ini Nah, dan kemudian Bagian dua itu dilipat Seperti ini Dan kemudian Kanan dan kirinya juga dilipat Jadi, ada Empat yang dilipat Dan dua yang tidak Nah, dan itu Kemudian kita gunting Itu yang sampingnya dua tadi tidak dilipat Itu yang tengah dilipat Itu yang dilipat di gunting Dan kemudian disatukan Direkatkan Dan yang bagian ada lemnya itu Ditekan, dimasukkan ke dalam Dan kemudian disatukan lagi Dan itu guntingannya Ditempelkan kembali Dan jadinya seperti ini Dan belakangnya kita tempelkan Kelopak yang dua lembar tadi Ya, dan hasilnya seperti ini Ya, dan kemudian Ambil keresek berwarna kuning Untuk membuat putik bunga Dilipat Dan kemudian digunting Kecil-kecil panjang Seperti itu Dan kemudian Sediakan kawat Ukuran kurang lebih 7 cm Kemudian ujungnya Kita bengkokkan sedikit Dan dikasih lem Dan kemudian Kita rekatkan Kita lilit Kemudian dibakar Dan dikasih lem lagi Disatukan pada kelopak bunganya Bagian tengah Kemudian Ambil keresek berwarna hijau Atau bisa juga dengan Floral tape Nah, kemudian Kita lilit tangganya Dengan plastik keresek Berwarna hijau Ya, dan kemudian Ambil lagi kawat Ukuran 5 cm Dan ditekuk ujungnya sedikit Dan kemudian Tisu Atau bisa juga kapas Kemudian Kemudian digulung-gulung Seperti itu Dan kita balut Dengan keresek Berwarna hijau Itu untuk Ujung Bunga Paling ujung sendiri Yang bunga Belum makar itu ya Nah, kemudian Itu bisa diikat Atau bisa langsung saja Dibalut dengan Keresek Berwarna hijau Ya, dan itu hasilnya Dan tadi sudah membuat Dua hijau Dan dua putih Kemudian Ini bunganya Yuni membuat Delapan kelopak bunga Nah, kemudian Sediakan kawat Untuk merangkai Yang agak besar Ukuran 30 cm Dan guntingan Keresek Berwarna hijau Untuk melilit Kelopak-kelopak bunga tersebut Kemudian Lilitkan seperti ini Satu persatu Sampai Bunga habis Ya, dan jangan dililit Sampai habis Kemudian Kita kasih Lidi Atau bambu Atau bisa Tusuk sate Itu ya Itu untuk Bagian bawah Sendiri Dan kemudian Dililit sampai Bawah Langkah berikutnya Adalah Membuat daun Kita siapkan Keresek berwarna Hijau Dua lembar Dan keresek Berwarna hitam Satu lembar Kemudian Dicetrika Jangan lupa Atas bawah Dikasih Kertas Supaya Tidak terbakar Nah, dan hasilnya Seperti ini Kemudian Kita gunting Kita lipat Dua Seperti ini Dulu Dan kemudian Kita gunting Membentuk Daun Yang Panjang Seperti ini Dan kemudian Sediakan Kawat Ukurannya Sesuai Dengan Panjang Daunnya Dan Dililit Dengan Keresek Berwarna Hijau Dan Sudah Itu Ditempelkan Kita kasih Lembakar Dan Ditempelkan Dan Jadilah Daun Dan Tadi Yunis Sudah Membuat Beberapa Ini Ada Lima Lembar Daun Dan Kemudian Ini Ada Kayak Pir Ini Buatnya Ini Kawat Berukuran 25 cm Atau 30 cm Kemudian Ujungnya Dikasih Lembakar Agak Banyak Seperti Ini Dan Tunggu Sampai Kering Kalau Sudah Kering Dililit Dengan Keresek Berwarna Hijau Tapi Sedikit Saja Bagian Ujungnya Saja Dan Kemudian Keresek Plastik Berwarna Putih Tulang Dan Dililit Sampai Ujung Dan Setelah Itu Siapkan Pensil Atau Bisa Juga Pulpen Dan Dililitkan Seperti Itu Dan Dadilah Seperti Pir Nah Kemudian Kita Rangkai Bunganya Tadi Yuni Sudah Membuat Empat Tangkai Bunga Kemudian Disatukan Nah Nah Dan Ini Dia Sudah Jadi Rangkaian Bunga Kemudian Kita Bentuk Bentuk Dan Ditaruh Dalam Pot Dan Ini Dia Hasilnya Oke Segitu Saja Tutorialnya Semoga Bermanfaat See you Next Video Jangan Lupa Kik Tombol Subscribe Like Dan Comment Thank you